Sebaik etsen, madu memang tetap aman ketika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Tapi, apakah madu bisa kodol waksa? Sebagian besar madu mengandung gula, enzim, mineral, vitamin, dan asam organik. Madu juga mengandung senyawa flavonoid dan fenolik yang dikenal sebagai anti-inflammasi dan antioksidan. Senyawa ini bertanggung jawab atas hasil dari madu. Banyaknya bahan kimia menyatu saat lebah membuat madu, membuat madu tidak ramah terhadap ikroba yang biasanya merusak makanan. Kandungan gula yang tinggi pada madu bersifat hidroskopis, yang berarti dapat menyedot kelembapan dan lingkungan dan menyerap air dari sel mikroba di sekitarnya. Madu juga mengandung asam glukonat, asetak, format, dan sitrat, yang menyebabkan pH madu lebih rendah dari yang dapat ditoleransi oleh sebagian besar mikroba. Seluruh bahan kimia menghentikan mikroba dalam mendegradasi madu. Tapi, sobek etsen perlu tahu kalau madu bisa berubah seiring waktu. Perubahannya memengaruhi nutrisi dan penampilan madu. Misalkan saja, pemanasan dan penyimpanan madu dalam waktu lama menyebabkan terjadinya reaksi malat, sehingga warna madu bisa menjadi coklat dan gulanya menjadi karamel. Lalu, saat gula mengalami dehidrasi, gula menghasilkan senyum berpotensi beracun bernama 5-Hidroximetil Fulfural atau HMF. HMF juga ditemukan di banyak produk makanan lainnya, termasuk sereal, sarapan, buah-buahan kering, dan susu. Selanjutnya, jika madu didinginkan, maka madu tersebut mengkristal. Saat itu terjadi, kandungan gula menjadi terlalu jenuh dan tidak dapat bertahan dalam larutan. Dalam sebuah penelitian, madu paling baik dipertahankan bila disimpan pada suhu 24 derajat Celcius atau sekitar suhu kamar. Menarik juga ya tentang si madu. Terima kasih telah menonton!